Berdasarkan hasil penyusupan asal dan manusia yang ada, saya panggilan Pakli Raja Muhammad Kodiran selaku Pakli Presutan Kanduman, mewakuinikan yang mesti setara Raja Muhammad Kodir, Presutan Kanduman ke-12, dengan ini menetapkan bahwa sudah menyediakan sesuai berdua adalah garis musya alat sahib. Di Keraton Kanuman, Cirebon, 14 Januari 2024, berkumpul sejumlah tokoh untuk menetapkan jalur nasab Sunan Gunung Ciyati yang dibacakan oleh G.H.J. Imaduddin Usman Al-Bantani. Dalam urayanya diawali dengan adanya pertemuan di Benda Kerep pada Sabtu 30 Juli 2023 terkait dengan nasab Ba'adawi dan Wali Songo, yang kemudian dilanjutkan pada pertemuan di Bekasi pada Ahad 3 September 2023. Dalam pertemuan di Bekasi ini, diinventarisir sejumlah data sejarah termasuk juga manuskrip. Berikut ini penyampaian G.H.I. Imaduddin Usman Al-Bantani dari hasil inventarisir data sejarah tersebut. Adapur ke-9 manuskrip itu adalah 1. Manuskrip Bangkala 1624 2. Manuskrip Tapal Kuda tahun 1650 3. Manuskrip Pamakasar tahun 1700 M. Manuskrip Sehassan Muhdi 1787 Babuang Silsilah Mertasinga Manuskrip Mertasinga Praton Kesepuan Cirebon tahun 1903 Manuskrip Tenggara San Cirebon Pustaka Asal Usul Kesultanan Cirebon Dokumen Silsilah Traton Kanoman Cirebon Kuntan Anong Traton Kanoman Cirebon pada tanggal 14 Februari 1555 Pernah menandatangani setelah turunan Sakit Gusti dan Jeng Nabi Muhammad S.A.W. Yang disusul oleh Miratir Il-Mumita Tertanggal 1 Februari 1955 di Cirebon Berisi Silsilah Keturunan Radit Abu Bakar hingga Kali Jam Umi Musa Maksudnya adalah Musa Al-Kadim Manuskrip selanjutnya adalah Tinjauan Kritis Sejarah Banten 1913 Masehi Tinjauan Kritis Sejarah Banten adalah buku yang berasal dari Desertasi Prof. Hussein D. Meninggan Dalam buku ini disebutkan 6 versi Silsilah Sunan Gunung Jati Yang diambil dari sumber-sumber tua Di antaranya manuskrip Daktar Raja-Raja Banten dan Priangan Manuskrip Sejarah Banten Raterante Abdulkahar Manuskrip Sejarah Parawali Manuskrip Sejarah Parawali berbahasa sungga Manuskrip Oacar Sunan Gunung Jati Dari 6 versi itu 5 menyebut Jumadul Kubro dan 1 tidak Menariknya yang tidak menyebut Jumadul Kubro justru menyebut nama Musa Al-Kadim Nama dari 6 versi itu terkonfirmasi semuanya Melalui jalur Musa Al-Kadim Karena dalam manuskrip tertua tahun 1624 Yaitu manuskrip Bangkalan dan manuskrip Tapal Kunda Tahun 1650 Yang telah disebutkan di atas Jumadul Kubro adalah keturunan Musa Al-Kadim 6 manuskrip di atas sangat kuat menunjukkan Bahwa Sunan Gunung Jati merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW Dari Sayyid Musa Al-Kadim Sedangkan silsilah Sunan Gunung Jati dan Nabi Muhammad SAW Melalui jalur Baalawi Terdapat dalam manuskrip Negara Kartabuni Yang ditemukan tahun 1972 Dari warga Cilbor yang bernama Asikin Asikin mengaku naskah itu didapat dari membeli Dari seseorang yang ia tidak terkenan menyebut namanya Naskah wangsa kata itu terdiri dari 52 kitab Terbagi dalam 3 serial Yang pertama berjudul Pustaka Raja Raja Ibu Nusantara 25 buku kitab kedua berjudul Negara Kartabuni Juga 25 buku dan sisanya terangkum pada kitab Kustaka para ratuan ibumi Jawa Belipa Manuskrip itu berangkat penulisan tahun 1698 Masehi Tetapi para ahli pilauh meragukannya Para ahli memperkirakan bahwa naskah itu palsu Dan ditulis baru pada tahun 1960 Masehi Kertas manuskrip ini diolah sedemikian rupa Sehingga nampak tua Namun ketika disentuh dengan jari berudah dan ditekan Warna ketuaannya luntur Dan kertas ini ternyata ditulis di atas kertas Manila Yaitu kertas yang hari ini diproduksi Menurut laporan majalah Tempo Dalam majalah .tempointeraktif.com Tanggal 22 Oktober 1988 Di selenggarakan diskusi panel sejarah Di Universitas Karuman Negara Jakarta Sebagian besar sejarawan dan arkeolog Yang hadir dalam diskusi sehari itu Menyaksikan kita kuasa perta itu Setelah diskusi itu Kita kuasa perta itu Setelah diskusi itu Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Pusrik Arkenas Menurunkan tim penyidik ke Musim Bandung Lebih dari separuh naskah wang sekerta yang ada diambil Sebagai contoh penyidikan Kertas aksaraan dan bahasa dalam naskah itu Diperliki secara jerman Doktor Andes Wendy Montana Ketua tim penyidik Arkenas menyatakan Bahwa naskah-naskah itu adalah naskah palsu Arkeolog senior dari ahli epigrafi Universitas Indonesia Bukhari juga meyakini Bahwa naskah naksah wang sekerta itu palsu Ia menyatakan bahwa naskah itu bagian dari skandal ilmiah Dan kalimpia itu tidak pernah ada Manuskrip kedua yang mengesankan Tawa Sunan Gulung Jati ke Baalawi Adalah manuskrip carita beruangkan carita menegani Naskah ini ditulis tahun 1720 Dalam naskah itu terdapat silsilah Sunan Gulung Jati Melalui Jafar Sobi Sobi ke bawah ada yang anik Yaitu ketika disebut anak Jafar adalah Kasim Al-Mali Atau ada yang membaca Kasim Al-Mali Namun nama ini jelas bukan Ali Al-Muraydi bin Jafar Sobi Sebagaimana silsilah Baalawi diakui keluarga Baalawi Nama Kasim Al-Mali lebih dekat ke Musa Al-Kadir bin Jafar Sobi Namun di bawah nama Kasim Al-Mali ada dua nama yang tidak masuk datar langsungnya silsilah Musa Al-Kadir Juga tidak masuk langsungnya silsilah Baalawi yaitu Idris dan Al-Kadir Selanjutnya ada nama Ahmad sebagai anak Al-Kadir Dan Ahmad mempunyai anak Bayidillah Dua nama ini mirip Sebagaimana pengakuan Baalawi Bahwa Ubaidillah anak Ahmad Kemudian Bayidillah mempunyai anak Muhammad Ini tidak sama dengan silsilah Baalawi Dimana Ubaidillah mempunyai anak bernama Alwi Justru nama Alwi kemudian disebut setelah Muhammad Dari sini Naskah carinta ini tidak bisa dijadikan Dari bawah Sunan Gunung Jati keturunan Baalawi Karena dalam naskah ini disebut nama Kasim Al-Mali Yang lebih mirip dengan nama Musa Al-Kadir Daripada nama Ali Al-Muradi Bahkan popoh nasar kalangan Baalawi pun Seperti Alimi Asgah Menolak nasar kanjang sinohon Sunan Gunung Jati Dan wali song lainnya Dan menganggapnya sebagai nasar Yang hanya ditulis sejarawan Bukan ahli nasar Mereka menolak Sunan Gunung Jati Jalur Baalawi Dari semua penjelasan itu Kekuatan silsilah Gunung Jati Melalui jalur Musa Al-Kadir Diperkuat oleh 14 riwayat silsilah Mulai dari tahun 1624-1955 Naskah Keraton Kanongan Sementara versi Baalawi Ditulis dalam dua naskah bermasalah Yang pertama dianggap palsu oleh para pakar sejarah Yang kedua Naskah yang ambigu antara Musa Al-Kadir dan Baalawi Walaupun naskahnya yaitu Caritas Perwakar Jawa Bandegari adalah asli Jika dihitung Maka perbandingan adalah Perbandingannya adalah Sebelah setengah riwayat Melawankannya setengah riwayat saja Dilihat dari sisi umur manusia Manusia versi Musa Al-Kadir Lebih tua dari versi ambigu sekalipun Kemudian hal penting yang bisa saya laporkan Kepada Kajeng Gusti Sultan Dan Kajeng Gusti Patih Kesultanan Karaman Adalah bahwa Telah terbukti secara ilmiah Berdasarkan kitab-kitab Nasab Primer Bahwa Nasab Baalawi terputus Kepada Nabi Isa Muhammad SAW Susunan silsilah Baalawi Yang sebagaimana dimaklumi Yaitu bahwa mereka mengaku Bernasab melalui Ubedilah bin Ahmad bin Isa Tidak terbukti Ahmad bin Isa Yang hidup di abad ketiga Yang hidup di abad ketiga Tidak mempunyai anak bernama Ubedilah Berdasarkan kitab Nasab yang sejaman Atau yang mendekatinya Seperti kitab abad kelima Hijriah Tahdibul Asyaf Al-Majdi Al-Muntahilah Al-Talibiyah Juga dalam kitab abad ke-6 As-Sajarah Al-Kumarokat Juga dalam kitab abad ke-7 Al-Tahri Bi-Ansabit Tawib Juga kitab abad ke-8 Hijriah Al-Asili Bi-Ansabit Tawib Dan kitab as-Sajarah al-Majdi Al-Uswah Kitab abad ke-9 Dan kitab as-Sajarah al-Nafah al-Amdaniyah Baranawi mengaku Sebagai tulis nabi Mula tahun 895 Hijriah Dengan digarangnya kitab al-Kurbatul Musihbah Maryahatim al-Asakwar Hatim Abu Bakar bin Ani Asakwar Wafat 895 Hijriah Berarti sampai saat ini sekitar 550 tahun Nasab yang diakui menjadi pelatara ketersambungan Kepada Nabi Muhammad itu adalah Nasab Ahmad bin Isa Ahmad bin Isa adalah keturunan Nabi Yang diakui oleh para ahli Nasab Ia wafat 345 Hijriah menurut Ba'alawi Jarak dari mulai Ba'alawi mengandung sebagai keturunan Ahmad bin Isa Sampai tahun wafatnya Ahmad bin Isa adalah 550 tahun Antara Habib Ali bin Abu Bakar Asakral dan Ahmad bin Isa ada 4 nama Ada 14 nama Yaitu Ali Abu Bakar, Abdul Rahman, Muhammad Maulad Nabila, Ali Sohib Uttar, Ali Al-Luyur, Muhammad Fatih Uttar, Ali Walidul Fatih, Muhammad Sohib Irban, Ali Qulikosa, Alwi Muhammad, Alwi Ubaidiyah Dan Allah bin Isa 14 nama Ba'alawi dari mulai Ali bin Abu Bakar Asakral sampai Ubaidillah Tidak tercatat dalam kitab-kitab Nasab yang mendapat Sebagai keturunan daripada Tidak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dari mulai abad ke-4 sampai abad ke-9 hijriah Pertama kali kitab Nasab yang mendapatkan adalah Kitab Tukbat Uttar Kaya As-Sammar Kondi 996 hijriah 101 tahun setelah pengakuan mereka sebagai keturunan nabi Jadi 650 tahun setelah wafatnya Ahmad bin Isa Pengakuan ini tertolak dan batat Karena tidak mempunyai referensi primer Ditambah kitab-kitab sejarah primer di abad ke-4 sampai abad ke-7 Tidak ada yang menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa pernah keyaman Apalagi tinggal dan berketurunan Dalam kitab Al-Zaibah Karyan Abu Jafar At-Tusi di abad ke-5 hijriah disebutkan Bahwa pada sekitar tahun 234 hijriah Ahmad bin Isa berada di Madinah Al-Munawwarah berumur 22 tahun Jika pada tahun 234 itu ia sudah berumur 22 tahun Maka sangat kecil kemungkinan Ia masih hidup di tahun 345 Seperti berita-bitat kita bakal lain Karena berarti bahwa Ahmad bin Isa itu hidup sampai 133 tahun Keluarga besar Ahmad bin Isa adalah keluarga sinah imamnya Repertasi kitab-kitab sejarah sinah imamnya yang primer Bahwa keluarga besar Ahmad bin Isa Berpindah dari kampung Suriyah di Madinah Al-Munawwarah Lalu pindah ke Samirah, Kufah, Baghdad dan Basrah di Irak Lalu ke Kul dan Raih di Irak Tidak ada sedikit pun berita Keluarga besar Ahmad bin Isa pindah ke Yaman Yang pindah ke Yaman dan berketurunan Dari keturunan Nabi Muhammad SAW Adalah keluarga si'ah Yaitu keluarga Yahya bin Husid Ar-Rasi Menguasai Yaman pada tahun 284 Hijriya Dinasti Ar-Rasi ini menguasai Yaman Mulai tahun 284 sampai 444 Hijriya Dan hari ini keturunan Ar-Rasi Yaitu Al-Hawti Yang hari ini menguasai Yaman Telah membatalkan nasabah Alwi Sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW Berdasarkan fatwa muhni negara Yaman Seh Sari Putin Samsutin Seh Sara Putin Samsutin Jika benar Ahmad bin Isa itu pindah ke Yaman Maka ia pindah ke Yaman pada saat Ar-Rasi berguasa Artinya akan mengetahui oleh keluarga Ar-Rasi Dan akan dicatat sebagai keturunan Nabi Muhammad Dan hari ini tentu keturunan Ar-Rasi Yaitu Khawti Yang sedang menguasai Yaman hari ini Tidak akan berani membatalkan nasabah Alwi Lalu kenapa mereka hari ini berani membatalkan Mbak Alwi Jawabannya hanya satu Yaitu karena dari bulu hingga hari ini Mereka tidak percaya Bahwa Mbak Alwi adalah keturunan Dari Nabi Muhammad SAW Demikian laporan yang bisa saya syampaikan Kepada Kanjeng Kuski Sultan Raja Muhammad Emiruddin Sebagai Sultan Kanoman ke-12 Dan Kanjeng Kuski Parti Pangeran Raja Muhammad Kedira Sebagai Parti Keraton Kanoman Bersamaan dengan ini kami lapirkan Manuskrip-manuskrip yang telah saya sampaikan di atas Dan buku terputusnya nasab habib kepada Muhammad SAW Dan dengan ini saya merekomendasikan Agar semua pencatatan sinsilah kanjeng Ingkang sinohon sayib kamin Sari kidayatullah sunang gunung jati susuhunan jati pursa Pada kepala pagam awliya Allah Kudbus zaman salibatul Rasulullah Ditetakkan bukan berasal dari Mbak Alwi keturunan Ubi Hila Tetapi kepada Sayyid Musa Al-Kadir Dan saya memohon kepada Kanjeng Kuski Sultan Dan Kanjeng Kuski Pangeran Pati Agar papan sinsilah yang diletakkan di pasarnya Kanjeng Ingkang sinohon yang versi Ba'alawi Ubaidilah untuk diturunkan Karena tidak sesuai Karena tidak sesuai dengan data dan sumber-sumber Yang dapat dipertanggungjawabkan Semoga Semoga Turunan Buriakkan yang sinohon Sunang gunung jati syarif hidayatullah Selalu dipertahanku Allah Dan Kanjeng Kuski Sultan Aminuruddin Dan Kanjeng Kuski Pangeran Taja Muhammad Kedira Selalu dipertahanku Allah Teleport 14 Januari 2024 Yang melaporkan Madu Bin Usman Al-Kadir Terima kasih telah menonton